Salah satu warga Kabupaten Pandeglang bernama Lili Sumarna secara resmi membuat surat pernyataan untuk mencabut sebagai salah satu pemberi suara dukungan terhadap bakal calon Bupati Pandeglang dari Jalur Persaurangan atau Independen pada Pilkada Serentak 2024. Surat pernyataan pencabutan dukungan itu karena Lili Sumarna merasa namanya dicatut sebagai pemberi suara dukungan terhadap salah satu bakal calon Bupati Pandeglang dari Jalur Persaurangan, Udeh Suhada, Pujianto. Saya datang ke KPU karena saya tergantung namanya di dalam verifikasi sebagai pendukung salah satu calon Bupati. Sedangkan saya berstatis sebagai negeri yang mana saya pun tidak pernah mendaftar atau mencantumkan dan sebagai pendukung salah satu bakal calon Bupati lewat Jalur Independen. Demikian agar masyarakat yang namanya tergantung silahkan tidak merasa mendukung silahkan ke KPU. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pandeglang, Restu Sugri Ning Umam mengatakan, ketika ada warga yang namanya dicatut sebagai pemberi suara dukungan bakal calon persaurangan, mekanismenya bisa mengecek tanggapan itu melalui website KPU Kabupaten Pandeglang. Mekanismenya bisa mengecek tanggapan itu melalui website KPU Kabupaten Pandeglang, terus kemudian bisa datang langsung ke FDES KPU Kabupaten Pandeglang atas sanggahan atau tanggapan dukungan untuk masyarakat Kabupaten Pandeglang. Jadi yang tidak merasa memberikan dukungan bisa mencabut ya? Iya, bisa. Melalui sanggahan itu? Iya. Lebih lanjut, Restu mengungkapkan, pasangan Uday Suhada Pujianto berdasarkan hasil Fermin telah mengumpulkan 77.966 dukungan.